Terimalah salam dari hambanya, Rasul Paulus II, Rasul Allah, akhir dari akhir jaman, dari Indonesia, Papua Sorong. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Nala yang murni, yang belum pernah ada di kolong langit ini sebagai sebuah berita yang mengejutkan, berita yang membuat manusia tercengang, bahwa seluruh dunia berada di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan cukup lama mereka menanti-nantikan tapi tidak kunjung datang, pengotbah-pengotbah di seluruh dunia. Dia tidak tahu kalau yang mau datang itu siapa sebenarnya. Yang mau datang sebenarnya adalah anak manusia. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang mau datang kedua kali. Anak manusia ini akan datang dari Indonesia, dari timur dunia. Itulah Indonesia dan seluruh dunia harus mengetahui bahwa nubuat dari Tuhan Yesus Kristus menubuatkan bukan dia yang mau datang kedua kali, tapi anak manusia. Sehingga seluruh dunia ini dalam kesesatan, dalam kebodohan, menanti-nanti hal yang tidak akan datang, malah yang sudah datang akan ditolaknya. Rasul Paulus II akan membuka rahasia yang tersembunyi ini. Kita membaca nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Firman ini berbunyi demikian. Karena seperti kilat memancar dari timur. Timur dunia. Timur ujung dari dunia ini. Setelah timur Israel, Palestina. Inilah Indonesia. Dan ujung timur Indonesia adalah Papua. Inilah ayat nubuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan. Karena seperti kilat memancar dari timur. Dan bercahaya sampai ke barat. Demikian juga kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia ini? Kata Tuhan Yesus. Anak manusia, ialah anak manusia datang dari timur dunia. Bukan datang dari Israel. Bukan datang dari Eropa. Tapi datang dari Indonesia. Inilah nubuatan yang benar.